Musyola Suhada yang berdiri sejak tahun 1977 silam, yang terletak di Jalan Damai Kelurahan Panipahan Kota, terus dilakukan perbaikan termasuk teras, binding, pagar musyola hingga atap. Walaupun pembangunannya dengan keterbatasan biaya, namun akhirnya berkat kemurahan para donatur dan jamaah musyola, pembangunannya sudah mencapai kebagian atap musyola. Salah seorang pengurus musyola, Soni mengatakan, untuk bangunan atap musyola, mendapat bantuan dari Kaposek Panipahan Ibtul Zulmar, beserta jajarannya yaitu berupa Seng, sebanyak dua kodi. Bantuan tersebut diterima langsung pengurus musyola, Soni, didampingi para jamaah musyola, Suhada, Rahmat, dan juga jamaah lainnya pada minggu kemarin, 1 Maret 2020 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kaposek Panipahan saat dikonfirmasi media, membenarkan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan untuk menutup atap musyola, berupa dua kodi Seng, Dalam rangka memakmurkan musyola, dan juga mewujudkan polisi cinta tempat ibadah, serta mendorong umat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah sholat pardu 5 waktu, dengan berjamaah secara nyaman dan husu. Kalau kebutuhan masih banyak Pak, yang yaitu dari segi pagar, itu yang belum dapat kami capai, Dalam kesempatan yang sama, pengurus musyola, Suhada, dan masyarakat bersama-sama mendoakan semoga Kaposek Panipahan diberikan kemudahan yang bertipat ganda. Suhani selaku pengurus musyola, juga menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT, dan menyampaikan terima kasih atas infak yang diberikan Kaposek Panipahan. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Okaniliriau, Mustar Manurung, Palapat TV News, mengabarkan. Terima kasih.